Saudara tim patroli Beacukai Loksemawe Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di balik puluhan ton bawang merah ilegal di perairan Aceh Utara. Petugas juga mengamankan 4 orang pelaku dan 2 kapal motor. Sebanyak 25 kg narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina berhasil digagalkan tim patroli Beacukai Loksemawe Aceh di perairan Laut Aceh Utara. Penangkapan itu berawal dari informasi intelijen yang mengatakan ada 2 kapal masuk dari Penang Malaysia yang dicurigai melakukan penyelundupan. Kemudian tim patroli langsung menyisir kawasan perairan Aceh Utara dan berhasil menangkap kedua kapal berbendera Indonesia tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas berhasil menemukan sebanyak 59 ton bawang merah ilegal. Kemudian kedua kapal tersebut dibawa ke pelabuhan Kerungge ke Aceh Utara untuk dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan lanjutan yang dibantu kepolisian, tim menemukan sebuah tas mencurigakan di salah satu kapal motor yang ditangkap. Kemudian petugas pun menemukan puluhan bungkus dengan kemasan teh Cina yang berisikan sabu-sabu. Tugas pun mengamankan 4 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan ABK kapal dan 1 diantaranya merupakan pengendali pengiriman sabu dari Malaysia ke Aceh. Penangkapan buah kapal yang dicurigai membawa barang seluruhkan rupa bawang. Teman-teman orang-orang bisa lihat di sebelah kiri. Kemudian setelah dilakukan pendalaman, ditemukanlah ada komoditi lain, bukan komoditi, tapi barang larangan lain dalam hari ini adalah benar-benar yang memang di dalamnya berisi bawang dengan beberapa kasus, kurang lebih ada 25 kg. Dari sana kemudian dikembangkan, kita periksa ada orang yang mengatuhi tersangka. Kini seluruh barang bukti sabu seberat 25 kg bawang ilegal sebanyak 59 ton dan 4 tersangka telah diserahkan oleh pihak Bayacukai ke Polres Luksemawai Aceh untuk proses hukum. Polisi pun terus mendalami kasus tersebut dan telah menetapkan 3 orang pelaku lainnya sebagai DPU. Keempat tersangka terancam hukuman tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Zikri Maulana, Kompas TV, Luksemawai Terima kasih telah menonton!